Halo sobat santuy, today is the day Jumpa lagi bersama gue di channel warung santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film Yang berjudul dari The Killers 6 yang dirilis pada tahun 2015 Yuk lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama White Knife Yang turun dari kuda menuju suatu toko sembako milik pria bernama Klem Untuk membeli wortel dan mentega White Knife ini hidup di tengah-tengah suku asli Amerika Padahal White Knife awalnya adalah seorang pria yang memiliki keturunan dari kulit putih Tapi setelah kematian ibunya, White Knife ini diangkat oleh pemimpin suku bernama Screaming Eagle Sementara itu di luar toko, terdapat perempuan cantik bernama Smoking Fox Dia merupakan tunangannya White Knife yang senantiasnya menunggunya sembari menjaga kuda Tidak lama kemudian, terlihat sekelompok preman datang menghampiri Smoking Fox Para preman tersebut mencoba untuk mengganggu Smoking Fox Dengan mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang memiliki kesetiaan satu sama lain Atau solidaritas tanpa batas antara anggota kelompoknya Terlihat dari bagian mata kiri mereka yang dicongkel Kemudian ditutupi dengan sebuah kain penutup mata Terlihat seperti seorang bajak laut Dan mereka menyebut kelompoknya dengan sebutan geng Left Eye Boy Atau dalam bahasa Indonesia adalah geng mata kiri Kelima preman itu terus menerus mengganggu Smoking Fox Dan berniat akan menculiknya Tapi di waktu yang sama, keluarlah White Knife dari tokonya Klem Pada awalnya para preman itu meremehkan peringatan baik-baik dari White Knife Dan terus mengolok-ngoloknya Yang dianggapnya tidak bisa mengalahkan mereka karena kalah jumlah Dan sudah dipastikan, White Knife akan kalah dari kelima preman tersebut Tapi ternyata, kenyataannya justru kebalikannya White Knife dengan mudahnya dapat mengalahkan kelima preman kampret itu Setelah berhasil mengalahkan kelima preman geng mata kiri White Knife dihadapkan dengan klaim yang bersiap akan menembaknya dan juga Smoking Fox Karena diduga sudah menipunya dengan identitas palsu Dengan terpaksa, White Knife melemparkan sebuah benda yang tepat mendarat di paha sebelah kanannya klaim Benda yang berbentuk wortel itu berhasil menancap dan membuat klaim berteriak kesakitan Akhirnya tidak lama White Knife dan Smoking Fox melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumahnya mereka Singkat cerita, tepatnya di suku tanah Apache White Knife dan Smoking Fox sudah tiba di sana Kedatangan mereka disambut banyak orang Mereka sangat menyukai dan bangga terhadap sosok White Knife Ya walaupun White Knife bukan asli keturunan suku tersebut Tapi White Knife merupakan pria yang paling pemberani di suku itu Tidak lama datanglah seorang pria tua Pria tua yang menunggangi kuda itu bernama Frank Stockburn Kedatangannya Frank bertujuan untuk mencari seorang anak Yang dimana ibu dari anaknya yang dicarinya adalah istrinya Frank Anak itu bernama Tommy Dan Frank mengaku dia merupakan ayahnya dari Tommy White Knife pun langsung mengangkat anak panah yang berada di genggaman tangannya ke arah langit Sebagai reaksi karena mendengar ungkapannya Frank Malam harinya Frank terlihat sedang menari di pesta api unggun Bersama dengan para penduduk asli di sana Sepertinya White Knife galau akan kedatangannya Frank Yang dimana dirinya tidak bisa dengan mudahnya begitu saja Bisa mempercaya pernyataan Frank yang mengaku sebagai ayahnya Lantas Screaming Eagle pun memberikan nasihat baik kepada anak angkatnya itu Bahwa White Knife harus pergi menemui Frank dan berbicara dengannya Walaupun kenyataannya memang cukup sulit untuk dipercaya Di sini terlihat hubungan ayah dan anak angkatnya sangatlah erat penuh kasih sayang Screaming bisa dikatakan berhasil mendidik White Knife menjadi seorang pria sejati dan pria yang baik Malam pun semakin larut White Knife yang tertidur pun bermimpi akan masa kecilnya yang suram Yang dimana ibunya ditembak di depan mata kepalanya sendiri White Knife atau kita panggil saja Tommy Dirinya pergi menghampiri Frank Yang tengah duduk sendirian di depan api unggun yang masih menyala Mereka memulai obrolan perbincangan Ya walaupun pada awalnya Tommy bersikap dingin dan canggung Tapi lama-lama hatinya yang beku bisa melunak Setelah sedikit banyak berbincang dan mendengarkan cerita-ceritanya Frank Tidak terasa keesokan harinya mereka masih bersama Duduk di depan lingkaran api unggun yang telah padam Sambil menikmati sarapan pagi bersama Dan serta saling bertukar cerita satu sama lain mengenai mendiang ibunya Tommy Tidak lama kemudian datanglah segerombolan pasukan berkuda menuju ke arah pemukiman suku Apache Mereka merupakan mantan geng kelompoknya Frank yang bernama Bonnie Express Kedatangan yang mereka tidak lain dan tidak bukan adalah berniat untuk mengambil harta curian Yang disimpan oleh Frank selama bertahun-tahun lamanya Keadaan seketika menjadi rusuh dan ramai Semua orang di suku Apache terbangun dan bersiap-siaga dengan senjata andalan mereka Dimana bisa terlihat dimulai dari orang tua, wanita, hingga anak kecil Mereka bersiap-siaga dengan memegang senjata Frank yang ingin menyelamatkan anaknya yaitu si Tommy dan suku Apache Dari ancaman geng Bonnie Express pun Akhirnya mengorbankan diri untuk dibawa pergi oleh mantan gengnya itu Guna menunjukkan keberadaan harta yang disimpan olehnya Melihat ayahnya dibawa pergi oleh kelompok Bonnie Express Tommy pun merasa menjadi seorang pecundang yang sangat pengecut Karena tidak bisa berbuat apa-apa Kemudian Tommy pun mencoba untuk mencari keberadaan uang itu Dengan menggali tanah di lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan uang hasil curian ayahnya tersebut Tapi itu semua tidak mudah Pasalnya begitu banyak pohon pinus di tempat itu Dan Tommy tidak mengetahui secara betul Letak pohon pinus yang manakah yang disimpani uang ayahnya Berjam-jam Tommy terus menggali tanah demi tanah Tapi hasilnya masih nihil Dengan terpaksa Tommy pun memberanikan diri untuk pergi merantau ke kota Dan mencuri harta benda serta uang dari para penjahat Guna diberikan kepada geng Bonnie Express Dengan restu dari ayah angkatnya yaitu Screaming Eagle Tommy pun berangkat menuju kota ke tempat dimana orang-orang bule berada Tapi di momen yang sama Smoking Fox yang merupakan tunangannya Tommy menjadi sedih Karena khawatir dengan keadaannya yang berangkat sendirian Screaming Eagle pun menawarkan agar Tommy dijaga oleh 5 orang terkuat di suku Apache Tapi Tommy menolaknya dengan baik-baik Dan pergi berangkat menuju ke kota Dengan diakhiri perpisahan yang sedih dan romantis itu Tommy berjanji kepada tunangannya Bahwa dirinya akan kembali pada hari pernikahan mereka nanti Setelah itu Langkah pertama yang dilakukan oleh Tommy adalah mencukur rambutnya Dan berdandan menggunakan style ala-ala orang bule di kota Kemudian dengan akal cerdasnya Dia menipu 2 orang bule yang sedang lewat di jalan menuju kota Singkat cerita Tibalah Tommy di kota terdekat Di sepanjang jalan yang dilalui oleh Tommy Tommy menjadi pusat perhatian para orang bule di sana Pasalnya para orang bule itu begitu heran dengan Tommy Dan tingkahnya yang mereka anggap aneh Tidak lama datanglah seorang pria bernama William Dimana William ini menegur Tommy yang sedang minum di kubangan kuda William menegurnya karena perilaku Tommy dianggap jorok dan menjijikan Tidak lama dari itu Tommy disapa oleh seorang wanita parubaya bernama Esmeralda Yang menjadi pelindung bagi Tommy di kota itu Dan juga memberikan Tommy tempat tinggal untuk sementara Esmeralda itu ternyata dulunya merupakan mantan kekasihnya Frank Yaitu ayahnya Tommy Dan Esmeralda juga memberitahu bahwa Frank meninggalkan sebuah kenang-kenangan untuk dirinya Yaitu berupa anak Tommy pun lantas pergi menemui saudara tirinya yang bernama Raymond Tanpa basa-basi Tommy langsung memperkenalkan dirinya sebagai saudara seayah Lantas Raymond yang sedang mengurusi keledai kesayangannya itu Langsung menyambut dan memeluk erat Sebagai ungkapan ekspresi bahagia bisa bertemu dengan saudara tirinya tersebut Tommy yang merasa gelipun meminta Raymond untuk berhenti dan melepaskan pelukannya Dan akhirnya Tommy mengizinkan Raymond untuk ikut dalam misinya mencuri bank di kota Dan disini aksi pencurian bank pun dimulai Saat aksi pencurian sedang berlangsung Tiba-tiba Raymond dihampiri oleh seorang pria culun bernama Little Pit Yang tidak sengaja Little Pit ini juga merupakan anak dari Frank Yang secara tidak langsung Berarti mereka merupakan saudara tiri satu ayah juga Sama seperti dengan Tommy Akhirnya Tommy pun datang menghampiri Raymond dan Little Pit Di waktu yang terdesak Raymond memperkenalkan Little Pit kepada Tommy sebagai saudara tirinya juga Dan sebelum pergi Buruh si keledai memberikan muncratan manis sebagai salam perpisahan dengan si William pemilik bank Di tempat lain terlihat si Clem pemilik toko sedang bersama dengan kelompok Left Eye Boys Usut punya usut Si Clem ini akan bergabung dengan anggota Left Eye Boys Karena ingin membalaskan dendamnya kepada White Knife yang kita sebut Tommy Clem akan melakukan prosesi sakral yaitu sebuah tradisi mencongkel sebelah mata kirinya Agar bisa bergabung menjadi anggota kelompok Left Eye Boys Kemudian hari-hari berikutnya ketiga saudara tiri itu melanjutkan aksi pencurian Menyusuri setiap tempat dan berkelana guna mengumpulkan uang Demi menebus ayahnya yaitu si Frank dari kelompok Bonnie Express Kedua saudara tirinya Tommy itu sangatlah humoris Mereka menghabiskan waktu bersama untuk bersantai di tengah-tengah aksinya Tommy Yang fokus mencari uang Bahkan Tommy pun bisa mencuri uang dari dua orang pencuri yang sedang memperhatikan kedua saudara tirinya itu Tapi uang yang mereka dapatkan belumlah terkumpul sampai jumlah yang diperlukan yaitu sebesar 50.000 USD Maka dari itu mereka masih harus berjuang demi mendapatkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit itu Keesokan harinya Tommy, Raymond, dan Little Pit berangkat menuju Jowbon Falls Dimana mereka menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Bahwa mereka mempunyai satu orang saudara tiri lagi yang mereka panggil dengan sebutan nama Herman Di sini bisa kita lihat si Herman ini sedikit berbeda dari ketiga saudaranya Pasalnya dirinya yang tinggal sebatang kara di rumah yang berada di tengah hutan tersebut Membuat penampilannya begitu semeraut Dan ditambah lagi Herman yang tidak berbicara bahasa manusia Karena ibunya yang sudah meninggal jadi tidak ada yang merawatnya Lucunya ketiga saudaranya itu bisa mengerti dengan kondisi komunikasi yang coba dilakukan oleh Herman kepada mereka Di momen itu mereka menceritakan semua perjalanan dan misi yang akan mereka lakukan Oleh karena itu mereka pergi membawa Herman untuk ikut serta Karena mereka adalah saudara satu ayah juga Singkat cerita, keempat saudara tiri itu sudah berada di sebuah kota Dimana mereka sedang melakukan perawatan diri dengan pergi ke sebuah salon pencukur rambut Disana mereka mendapatkan sebuah informasi mengenai seorang pemilik kedai yang bernama Smiley Yang dimana si Smiley ini merupakan pemilik sepotong nugget ayam emas yang bernilai 30 ribu USD Singkat cerita, kini keempat saudara tiri itu mengunjungi kedai diskotik Golden Nugget Disana mereka bertemu dengan Tuan Smiley yang merupakan teman lama dari gengnya Frank atau ayah mereka Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Smiley merasa diusik oleh seorang pria asing bernama Danny Yang menanyakan mengenai Frank Alhasil Smiley menjadi marah dan dengan leluasa dirinya menyiksa Danny Namun aksi Tuan Smiley berhasil dihentikan oleh seorang pianis bernama Chico Dan fakta baru pun mulai terungkap bahwa alasan Danny mencari keberadaannya Frank Karena dirinya merupakan anak dari Frank juga Mendengar hal itu, Tommy pun menyuruh angkat tangan bagi siapa saja yang menjadi anak dari Frank Betapa mengejutkannya lagi bahwa pianis yang bernama Chico juga merupakan anak dari Frank Yang artinya Tommy kini mempunyai 5 orang saudara tiri dan mereka pun menyebut dirinya dengan 6 orang konyol atau dari di kelas 6 Oke singkatnya pada malam hari mereka akan melangsungkan aksi pencurian Golden Nugget milik Tuan Smiley Yang dimana masing-masing dari mereka melakukan tugas bagiannya masing-masing Ada yang bertugas sebagai orang yang mengalihkan perhatian Ada yang bertugas sebagai pencuri utama Sudah pasti adalah Tommy Tapi sayangnya aksi pencurian mereka diketahui oleh Tuan Smiley Yang tersadar akan aksi dari ke-6 saudara itu Tapi sedikit ilmu sihir yang dimiliki oleh Tommy sebagai bekal dari suku Apache Akhirnya Tommy menahan Smiley untuk sejenak sampai Smiley tersadar kembali Kemudian aksi kejar-kejaran pun berlangsung sampai suatu ketika Tommy, Danny, Chico, Little Pete, dan Herman terpergoki oleh Tuan Smiley Yang menodongkan dua pistol sekaligus ke arah mereka Tapi siapa sangka Raymond datang dengan menunggangi keledai kesayangannya itu Si Buro langsung memenggal kepalanya Tuan Smiley sampai terpental Melihat aksinya Raymond Semua saudaranya terkejut Ditambah lagi Tuan Smiley yang tubuhnya tanpa kepala itu Masih bisa menghujani tembakan ke sembarang arah Sebelum dirinya benar-benar tumbang terjatuh ke tanah Dan kemudian mereka melewati malam yang hangat Dengan berkumpul bersama-sama sebagai saudara Tiri Dengan bernyanyi bersama dan saling bertukar cerita Menghibur satu sama lain Keesokan harinya mereka bertemu dengan sekelompok pemain baseball Yang dimana ketuanya itu bernama Ebner Doble Day Adalah orang yang juga mengenali Frank Dan dirinya mengetahui tempat kincir angin bernyanyi itu Kemudian berjanji akan memberitahukan titik lokasi kincir angin Apabila anak-anaknya Frank mau bermain baseball dengan kelompoknya Setelah selesai bermain Keenam anak konyol itu pun lantas mendesak Ebner Untuk memberitahu titik lokasi kincir angin bernyanyi Dan Ebner pun memberitahukannya bahwa tempat itu disebut Sweet Hogrog Kini keenam anak konyol itu pun mengetahui tempat tujuannya Dan kini mereka masih mempunyai sisa tugas Untuk mengumpulkan 30 ribu USD yang tersisa Mereka pun pergi menuju kota lain Dan berencana untuk mencuri di toko perhiasan Misi pun dimulai dengan mengorbankan Little Pit Yang dijadikan umpan sebagai bahan Untuk menarik perhatian masyarakat di sana Setelah membuat perkara yang tidak senonoh kepada istrinya Sheriff di sana Little Pit pun dihukum gantung tepat di hadapan warga kota Alih-alih mati karena dihukum gantung Little Pit pun malah menyuguhkan sebuah pertunjukan akrobatiknya di depan semua orang Akhirnya para sheriff dan istrinya bersiap akan menembak Little Pit Tapi sayangnya mereka tidak berhasil Karena Little Pit diselamatkan oleh para saudaranya Yang telah selesai melakukan aksi pencurian Scene selanjutnya mereka terlihat sedang bersantai dengan berenang di sebuah danau Karena sebentar lagi mereka akan segera bertemu dengan ayahnya Tapi tiba-tiba datanglah geng Left Eye Boys Yang mencuri harta hasil curian Tommy Brother Mereka pun kehilangan harapan untuk bisa bertemu dengan ayahnya Karena semua uang yang mereka kumpulkan dicuri oleh geng Left Eye Boys Dan mereka harus mengumpulkannya kembali dari awal Tapi Herman tidak menyerah begitu saja Dirinya memberikan ide untuk melakukan aksi pencurian di lapak perjudian yang ada di Yuma Dimana acara judi itu diselenggarakan oleh Ezekiel Grant Lantas mereka pun langsung pergi ke daerah Yuma Walaupun mereka tahu resikonya sangat besar Karena penjagaan yang sangat ketat di tempat judi itu Lagi-lagi mereka melakukan aksi pencurian Seperti biasa ke enam saudara tiri itu menjalankan perannya masing-masing Sesuai dengan tugas-tugasnya Raymond yang berperan sebagai pedagang kopi yang kaya raya Mencoba untuk bergabung mengikuti kontes judi Bersama dengan pengawalnya yang diperankan oleh Chico dan Herman Tapi penyamaran mereka terbongkar ketika White mencurigai mereka Tapi pada akhirnya mereka bisa meloloskan diri Dengan membawa uang hasil curiannya dan segera pergi menuju tempat kincir angin bernyanyi Sesampainya di tempat itu mereka tidak menemukan apapun selain anggota Left Eye Boys Yang terkubur sampai batas lehernya mereka Dan semua itu adalah ulahnya Cicero yang tidak lain adalah ketua geng Bonnie Express Tommy pun langsung menganalisa jejak mereka melalui pasir Dan sempat menyelamatkan anggota Left Eye Boys sebelum pergi melanjutkan perjalanan Tapi dengan satu syarat bahwa Tommy ingin anggota Left Eye Boys itu Untuk berhenti berbuat jahat dan mulai berubah menjadi orang-orang baik Di pemberhentiannya tidak sengaja Danny menunjukkan sebuah foto Dimana ayahnya dulu sedang bersama dengan para anggotanya yang salah satunya adalah Cicero Usut punya usut, Cicero ini adalah orang yang sama membunuh ibunya Tommy dulu pada saat Tommy masih kecil Oleh karena itu pada malam hari Tommy pergi secara diam-diam setelah memastikan kelima saudaranya sudah tertidur Tujuan Tommy tidak lain adalah untuk melindungi para saudaranya dari Cicero Dan ingin membalaskan dendam karena sudah merenggut nyawa ibunya Tommy pun pergi dengan meninggalkan sepujuk surat untuk kelima saudaranya itu Tidak terasa hari itu adalah hari dimana Tommy berhasil menemukan keberadaan ayahnya Yang juga disana sudah ada Cicero dan kelompoknya Tommy pun menyerahkan uang yang diminta oleh Cicero Tapi tentu saja urusan mereka belum selesai Karena Tommy harus membalaskan dendam atas kematian ibunya dulu Kemudian Tommy dan Cicero pun saling akan menyerang Tapi aksi peperangan pun berlanjut Selepas Cicero tewas Anggota geng Cicero dihadapkan dengan kelima saudara Tommy Yang datang tiba-tiba Ditambah lagi dengan kedatangannya Left Eye Boys Yang membantu mereka Setelah Frank menghentikan peperangan di antara mereka Kelompok Cicero pun pergi dengan membawa uang yang diberikan oleh Frank Kemudian Tommy memperkenalkan kelima saudaranya itu kepada ayahnya Dan betapa terharunya mereka bisa kembali bertemu dengan sang ayah Tapi kejutan besar pun dimulai Pasalnya Frank berhianat kepada anak-anaknya Dia memeras anak-anaknya dengan menggunakan smoking fog sebagai tawanan Dan Frank memerintahkan agar anak-anaknya menjadi seperti dirinya Yang memiliki jiwa perampok sejati Tapi ternyata Tommy dan yang lainnya sudah memiliki rencana B Yang akhirnya hal itu membuat perang sungguhan benar-benar terjadi Dan Frank berhasil ditangkap oleh Tommy Tapi karena didikan ayah angkatnya Tommy yang baik Akhirnya Tommy tidak jadi membunuh ayahnya sendiri Kemudian di akhir film Mereka semua berkumpul di tanah Apache Untuk menyaksikan dan merayakan Hari pernikahan Tommy dan smoking fog yang digelar secara meriah Oke sobat santuy itulah alur cerita film pada video kali ini Semoga kalian bisa terhibur ya Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy